Lalapan daun papaya itu pahit, tapi tidak sepahit omongan netizen yang... Halo balet orang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini menu makanan kita, Sunda Pisang, teman-teman. Di sini ada ikan etem ya, nggak banyak, cuma 1 kilo ya ikan etemnya tuh. Ikan etem sambal kemangi, nih lihat. Tuh, banyak kemanginya, buh ini wangi banget, asli loh. Dan di sini ada ceh kangkung balacan, tuh. Ini juga wangi banget si balacannya. Dan pastinya dong ya, harus ada lalapan kalau makanan Sunda, mah. Dan ini dia lalapannya. Udah lama, saya nggak makan batang pepaya mentah, tuh. Hulu, siyah, seger-seger pisang batang pepaya nanya. Dan ada juga di sini takokak, takokak, apa ya namanya, cepokak atau rembang atau apa sih. Kurang apa, kalau bahasa tempat lain ya. Dan ini favorit saya banget. Daun poh-pohan, terus di sini nih. Yang sekarang ini baru muncul lagi ya, si pete tuh. Ini pete mentah, 2 papan, panjang banget. Dan ini harganya sekarang lagi melambung banget. Di sini ada sambal terasinya. Dan di sini ada ikan asin kipas, tuh. Beuh, cantik banget ya ikan asinnya. Ya sudah, kita langsung makan aja ya. Tapi seperti biasa, sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrohim. Biar nggak makan waktu ya, pete-nya mending saya kupasin dulu aja. Jadi nanti tuh tinggal hap-hap-hap aja. Kan mantep tuh. Terus kalau dipotekin kayak gini kan, saya bisa tahu ada yang isinya atau nggak gitu dalamnya ya. Yuk tuang, saya cobain dulu ini ya. Kangkung balacannya, soalnya ini wangi banget sih balacannya atau terasi. Sama bawang putihnya ini paling enak tuh. Bismillahirrohmanirrohim. Edas, enak banget ini. Sama nasi hangat ini. Juara. Ikan asin ini tuh, saya paling suka bagian kepalanya. Dari dulu teman-teman. Nggak tahu kenapa saya lebih suka kepalanya ketimbang dagingnya. Sama nasi hangat ini. Doon po po hal. Nang sihangat. Pakipati. Tuh, ikan atamnya. Gede banget. Gede banget. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.